Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam channel youtube di timur ada fisika dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pembuktian persamaan panjang gelombang de Broglie disini kita tahu bahwa persamaan panjang gelombang de Broglie adalah lambda sama dengan h per p yaitu h constanta pleng per momentum p atau m kali v maka kita akan membuktikan dari mana persamaan ini diperoleh nah maka disini kita misalkan yang kita tinjau adalah cahaya ya nah tentu saja disini kalau kita berdasarkan persamaan panjang gelombang de Broglie maka panjang gelombang cahaya itu adalah h per p maka untuk mencari dari mana persamaan ini maka kita mulai dari persamaan umum energi yaitu DE sama dengan FDX kawan-kawan silahkan nonton pada video saya yang sebelumnya dari mana memperoleh persamaan umum energi ini yaitu DE sama dengan FDX maka kita lanjutkan kita tahu bahwa persamaan umum gaya nah kawan-kawan perlu ingat bahwa persamaan umum gaya itu adalah perubahan momentum tiap satuan waktu ya ini persamaan umum gaya jadi persamaan umum gaya itu bukan m kali a ya tapi perubahan momentum tiap satuan waktu atau DP per DT nah maka disini kita substitusikan persamaannya menjadi DE sama dengan F nya kita substitusikan menjadi DP per DT kali DX ya kemudian saya lanjutkan DE sama dengan disini saya bisa tuliskan menjadi DP DX per DT ya nah sebetulnya seperti ini maka persamaan ini menjadi DE ini sama dengan DP nah perubahan jarak atau perubahan posisi tiap satuan waktu perubahan jarak tiap waktu itu adalah kecepatan ya kecepatan nah maka disini saya tuliskan kembali DE sama dengan DP kali V ya kecepatan maka kalau saya integralkan kedua ruasnya ini integral DE sama dengan E integral DP sama dengan P kali V nah kemudian nah disini energi maka tadi yang kita tinjau misalkan adalah gelombang cahaya ya nah maka energi disini adalah energi dari foton gelombang cahaya itu nah kita tahu kan karena cahaya salah satu keunikan cahaya cahaya bisa disebut sebagai partikel dan bisa juga disebut sebagai gelombang nah kenapa cahaya bisa disebut partikel karena cahaya terpancar dalam bentuk partikel-partikel yang disebut foton nah cahaya partikel-partikel yang disebut foton cahaya terpancar dalam bentuk partikel-partikel yang disebut foton yang membawa energi sebesar E sama dengan NHF ya energi dari foton itu NHF ini adalah banyaknya foton H adalah kosan tapling dan F adalah frekuensi foton NHF nah kemudian cahaya disebut sebagai gelombang kenapa cahaya disebut sebagai gelombang karena diantaranya cahaya memiliki sifat-sifat seperti gelombang yaitu bisa dipantulkan bisa dibiaskan berinterferensi dan lain-lain nah maka energi yang kita pakai ini adalah energi dari foton jadi saya ulangi energi yang kita pakai adalah energi dari foton yaitu NHF nah disini kita meninjau satu foton saja maka N ini jumlah foton kalau kita meninjau satu foton saja maka tinggal S sama dengan HF saja karena kita hanya meninjau satu foton maka S sama dengan saya tuliskan HF ya kan N nya jadi satu kan tinggal HF saja karena kita hanya meninjau satu foton maka S sama dengan P kali V nah kemudian kalian- Kalian perlu ingat lumusnya frekuensi adalah F sama dengan V per lambda kan cepat terambat gelombang per panjang gelombangnya jadi frekuensi itu frekuensi persamaannya adalah cepat terambat di per panjang gelombangnya kan nah maka disini saya ganti H sama dengan F nya saya ganti V per lambda sama dengan P kali V ya nah maka V yang ini akan saling menghilangkan kan karena sama cepat terambat maka persamaan ini akan menjadi saya lanjutkan disini H per lambda sama dengan P kan nah maka ini saya bisa persamaan ini saya bisa ganti menjadi kalau saya kali silang kan menjadi H sama dengan lambda P kan kalau saya kali silang maka disini lambda sama dengan H per P nah ini adalah persamaan panjang gelombang di Broglie nah yaitu lambda sama dengan H per P nah ini bisa terbuktikan kawan-kawan konstanta plank lambda sama dengan konstanta plank di per momentum nah maka persamaan ini juga bisa kita ubah menjadi H per M kali V ya masa partikel itu kali kecepatannya oke sekira cukup sekian jangan lupa subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati